Intro Kembali lagi di Amri Cantik, inspirasi perempuan masa kini Nah ini ada yang cantik-cantik nih yang suka ngumpul di Surabaya Dan ternyata mereka ini ngumpul-ngumpulnya Juga tergabung dalam suatu komunitas dan masih eksis sampai sekarang Oh jadi ini kita masih ngobrolin soal endorsean lagi ya Dan juga mungkin komunitasnya kali ya Oh lebih ke komunitasnya Kita kan berjumpa bersama dengan komunitas beauty blogger sahabat cantik Yang ada di Surabaya Jadi memang betul ini adalah komunitas yang ada di Surabaya Mereka ini karena memang sering banget mereview brand-brand kosmetik Sering banget bikin vlog untuk kecantikan di Youtube dan segala macam Saking banyaknya mereka akhirnya ini sampai di sponsorin oleh berbagai macam brand kecantikan Pernama yang ada di seluruh dunia pada ngirimin produknya, sampelnya ke mereka ini Aduh enak banget ya, cuma tinggal di review aja ya Pengen loh ya dapet barang gratisan seperti itu Kamu cuma makinnya gratisan Mungkin ada penebaran dari temen-temen komunitas Surabaya beauty blogger yang udah ga kepake Susah ya aja Ya tapi mereka ini ada satu, ada yang kadang-kadang itu bisa dibilang ada suka dukanya juga sih Sempet ada satu temen saya juga yang seorang beauty blogger juga Dia sempet cerita, kadang-kadang itu kalo ga cocok sama brandnya Itu bisa jerawatan apa dan segala macam Padahal tetep harus nge-review gitu loh Nah gitu dia Nah kita akan lihat kira-kira seperti apa nih komunitas Surabaya beauty blogger bisa eksis sampai saat ini Ini dia luputannya untuk anda pemirsa Tampil cantik menjadi idaman tiap wanita Tak heran bila para kaum hawa selalu mencari informasi mengenai cara perawatan diri dan tips menggunakan produk kosmetik Selama itulah yang melatar balakangi terbentuknya komunitas Surabaya beauty blogger yang berdiri pada tahun 2016 silam Ya awalnya komunitas yang berjumlahkan 37 anggota ini sering hadir di acara-acara launching product Setelah sering bertemu dan sama-sama mempunyai niat ingin merawat kecantikan Maka dibentuklah komunitas ini Para anggota SBB pun beragam latar belakang Well cantik? Sama seperti komunitas pada umumnya Setiap bulan mereka mengagendakan kegiatan untuk berbagi tips merawat kecantikan maupun sharing produk terbaru Seperti kala itu mereka sedang mereview sebuah produk dan juga mengajarkan bagaimana teknis beauty flat lay Jadi ini tuh kumpul-kumpul cantik dari kota-kota Surabaya beauty blogger Jadi ini acara rutin kita setiap bulan yang post dan penting Biasanya kita nyari sponsor main dari venue sampai brand-brand yang mungkin mau kata sama untuk launching produk atau mengenalin produknya ke kita Buat nanti kita review atau kita feature di Instagram kita review Menjadi anggota Surabaya beauty blogger juga tak sembarangan lu cantik Salah satunya wajib memiliki blog Karena dari situlah terlihat seseorang fokus pada bidang yang ia tekuni Bahkan beberapa dari member SBB juga rela mengundurkan diri dari pekerjaan utama dan memilih fokus untuk menekuni dunia kecantikan lewat beauty blogger Syarat itu yang pasti harus punya blog Terus yang kedua blognya itu tidak harus disiap Minimal 6 bulan Terus setiap bulan minimal ada 2 beauty posting Itu berlaku untuk member juga Jadi bukannya setelah jadi member boleh berhenti menulis Gak boleh tetap setua kali sebulan Minimal tentang beauty Kini komunitas Surabaya beauty blogger pun menjadi baru metak Ya, mereka dipercaya oleh banyak brand kecantikan untuk mempromosikan Melihat hal itu, komunitas yang selalu memiliki dress code tiap gathering ini Selalu memberikan input semaksimal mungkin untuk klien Salah satunya, agar komunitas tetap solid, mereka pun punya tipsnya Masih passion sih, kita semua kan disini surabaya beauty blogger itu Rata-rata kita tuh mulai untuk menulis itu karena kita passion, suka kita make up gitu Jadi kalau kita bisa terus mengembangin passion kita dan kita terus konsisten ngejain itu Pasti kita tanggal awal juga bisa mengembangin berkembang Sebenernya juga ada prediksi ya Sebelum mereka yang lain sudah mulai main make up, kita udah main dibuat Jadi memang sudah hobi duluan Sudah hobi, terus di anjutin, diserusin Nah malah malah kita jadinya Jadinya bisa lebih maju serangkala dari yang lain Jadi sebelum mulai bumi, kita udah maju duluan Kalau aku mau musik karena sosmed ya Ya padahal ini sosmed internet kan sekarang sudah mulai semua orang Kameran kan sudah masuk ke jaman digital lah ya Jadi ketika kita duluan udah main blog Terus semakin lama dilihatnya oh jam semakin digital orang kan mulai melihat blog youtube Akhirnya maka ini kita bisa booming Terus kita juga gak ngerti, kita maunya juga dari fashion Awalnya dari iseng-iseng aja sih kita kan bisa butuh yang lumayan bagus lah Terus kita banyak brand juga Banyak kenalan-kenalan di kayak sosial media mereka Maksudnya mereka, kita mulai nawarin mereka untuk gimana kalau kita yang handle sosial media kalian Kan sekarang kan jamannya udah banyak bilang bahwa digital banget Jadi sosmed brand itu penting banget untuk diperhatikan sama sebuah brand Kita disini kan udah lama banget ya main blog Kayak tim ini udah ada tahun 2013 2012 ya 2012 ya Jadi kayak udah ngerti Oh kayak gini caranya promosi Untuk brand ini gini Jadi caranya kita Kita pakai tiap ada blog di sisi dari sana Kalau jadi aku sendiri sih mungkin memperhatikan brand Karena itu yang orang kan sekarang Jamannya sepuluh sosial media Jadi kita bisa mulai dari kayak misalkan dari Instagram Kerennya sekarang apa Dan mereka sekarang apa Kita lihat dari situ Kita ikuti Nanti orang bakal tertarik terus kayak gitu Di akhir perbincangan, Mindy, Karolin, dan Reda mengungkapkan Jika pengetahuan mengenai bahan kosmetik tersebut sangatlah penting Jika biasanya orang awam sering mengabaikan Namun itu tidak bagi komunitas yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini Kami dari Suratayam YouTubers Saktiknya nanti-nanti hanya di SPO TV Yeayy Sampai jumpa di video selanjutnya Bye